Intro Universitas Udayana menerima kedatangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Jumat 27 Mei 2022 di Gedung Rektorat Kampus Bukit Jimbaran dalam rangka evaluasi pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah di Jenjang Pendidikan Tinggi. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Ngakan Putu Gede Suwardana mengatakan selama 8 hari, mulai dari 23 Mei sampai dengan 3 Juni 2022, Badan Pengawasan Keuangan Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima KIP Kuliah Angkatan 2021 di Universitas Udayana. Jumlah penerima KIP Kuliah di tahun 2021 sebanyak 854 orang, sedangkan tahun 2022 baru terisi 300 orang dari daya tampung 800. Evaluasi dan monitoring ini dilakukan untuk mengetahui penerimaan KIP Kuliah ini sudah tepat sasaran dan komitmen mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Wakil Rektor menambahkan, besar harapan agar mahasiswa penerima KIP Kuliah tetap mengukir prestasi dan aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan. Juga ya kita berharap anak-anak ini ya berprestasi juga, ya berprestasi selama kuliah di Udayana gitu ya, tidak hanya menerima beasiswa, kuliah biasa saja gitu ya, tapi harus menjadi yang ekstraordinari. Ketua Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Ilham Muzaki mengatakan, dalam monitoring dan evaluasi ini dilakukan pada penerima KIP Kuliah Angkatan 2021. Sementara itu, pada angkatan sebelum 2021, akan dilihat kembali keaktifannya sebagai penerima KIP Kuliah. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara mendalam, mencakup kelayakan penerimaan KIP Kuliah, jumlah penghasilan orang tua, dan aspek lainnya dengan sasaran sampel 50 orang mahasiswa. Selain itu, monitoring dan evaluasi turut menyasar 20 orang mahasiswa yang memiliki masalah finansial dan layak menerima KIP Kuliah, tetapi belum terdaftar sebagai penerima. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat outcome dari para alumni penerima KIP Kuliah melalui Tracer Study, serta mendata penerima KIP Kuliah yang mengalami permasalahan. Kania Pernisita, Dwi Pradita, melaporkan untuk Udana TV. Terima kasih telah menonton!